Guna mengkampanyakan hak-hak penyandang disabilitas, khususnya di kota Palu, sejumlah penyandang disabilitas yang berasal dari berbagai organisasi, selasa pagi menggelar aksi bagi bunga dan selebaran di Jalan Cik di Tiro, Palu Timur. Selebaran yang dibagikan berisi tentang hak-hak penyandang disabilitas yang harus dipenuhi oleh negara, diantaranya kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam memperoleh pekerjaan. Selain membagikan bunga dan selebaran kepada masyarakat umum, peserta aksi juga mendatangi sejumlah kantor pemerintahan. Sayangnya, saat berada di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, tidak satu pun anggota Dewan yang berada di kantor. Peserta aksi hanya diterima oleh pegawai sekretariat Dewan. Yusuf, selaku koordinator aksi sekaligus ketua Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Sulawesi Tengah, mengatakan aksi yang mereka gelar bertujuan untuk membuka mata masyarakat dan pemerintah bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kesempatan yang sama dan bisa memberi kontribusi jika diberi kesempatan. Tujuan kita adalah bagaimana kita menghimbau masyarakat sekalian kita aktif untuk memberikan bunga sebagai bentuk kepedulian disabilitas. Sebagai bentuk rasa kepedulian kita kepada masyarakat dan kita ingin juga masyarakat peduli kepada kita disabilitas. Aksi ini sendiri berjalan dengan tertib meski tanpa pengawalan aparat kepolisian.